Kabupaten Pemalang, salah satu penghasil kopi yang cukup besar. Dari hal tersebut, PKBM Putra Bangsa menjadikan unggulan pada potensi lokal yang ada di Kabupaten Pemalang yaitu kopi. Kita lebih di sumber daya manusianya, tentang kopi dari cara tanam, kemudian pelatihan untuk pengolahan, sampai ke pemasaran mbak. Keunikan pada produk kopi yang dihasilkan oleh PKBM Putra Bangsa yaitu semua dapat menjadi manfaat dan tidak ada yang terbuang. Mereka dapat memanfaatkan limbah dari kopi sehingga dapat menjadi inovasi yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Yang pertama yaitu teh dari kulit kopi ceri. Mereka dapat memanfaatkan kulit ceri dan diolah menjadi minuman teh yang menyehatkan. Teh yang terbuat dari kulit ceri dipetik dan diproses secara natural. Teh Kaskara memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Untuk produk kopi dapat dijadikan minuman yang sangat inovatif ragamnya, seperti Latte Art, Cold Brew, Vizic Tea, Vietnam, dan lain sebagainya. PKBM Putra Bangsa juga dapat mengolah limbah kopi menjadi lilin aromaterapi. Sehingga, ampas kopi yang seharusnya terbuang dan tidak bermanfaat, dapat dijadikan olahan yang sangat inovatif dan sangat bermanfaat. Manfaat dari mengikuti kegiatan di PKBM Putra Bangsa, siswa dapat mengembangkan potensinya untuk membuka kedai coffee shop yang menjual produk inovasi dari PKBM Putra Bangsa. yang menjual produk inovasi dari PKBM Putra Bangsa. Itulah keunggulan produk kopi yang kami kembangkan. Kami telah menjual beberapa produk di Gerada Kernasda, toko-toko di Kabupaten Pemalang, platform digital, dan juga toko-toko kopi di Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang, kegiatan, PKBM Putra Bangsa, kukul, barista, terambil, kopi, kopi, kukul, 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 kukul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.